Wenteng ternyata Suspensinya enak Suspensinya enak Ada guguk Kaget IWB Kita keluar dulu Cak Lagi hujan kanas Hari ini kan sampai tau bahwa IWB sudah dikirim ya Jadi motolistrik IM1i Kita penasaran juga ini motolistrik Soalnya dapet diskon dari pemerintah Informasi dari Astronda Motor Soalnya untuk Motor listrik ini sudah mengandung Sorry kandungan lokalnya ya Di atas 40% apa ya Kalau gak salah ya Jadi itu berhak untuk mendapatkan subsidi pemerintah Nah ini dia Cak Honda IM1i yang sangat mungil Mungil sekali dan kuncinya Belum smart key Cak ya Seperti ini Atasnya langsung biar sampein tau Nah kita nyalakan Oke Jadi memang first impression motor listrik ini Sangat kecil Bukan sangat kecil sih Maksudnya compact ya Jadi kalau lihat besarnya ini Ini memang mirip dengan Honda Beat ya Tapi kayaknya lebih Lebih bungsor ini sih kayaknya Coba kita ini standarnya kita turunin Cak ya Dan ini yang versi plusnya Cak ya Jadi sudah ada dudukan untuk boxnya ya Jadi kalau teman-teman Kalau membeli yang versi ini Memang sudah ada dudukannya Mountingnya kalau mungkin sampein beli box Langsung bisa sampein pasang Karena ini universal Cak Dan materialnya bagus ya Cak ya Jadi besinya kokoh banget kita lihat Seperti ini Cak Dan coba kita nyalakan Ayo kita nyalakan dulu Kang Mas Wih ternyata terang loh Itu lampunya Kang Mas Terang loh Cak Asli terang terang Lampunya terang ya Di versi pertama terang ya Kalau untuk speedometernya Kecil banget sih ya Jadi kelihatannya kayak Kurang ini aja sih Kalau kecil gini kayak macam-macam Kurang lega aja rasanya Kang Mas Jadi pada saat kita nyalakan Backlightnya warnanya biru Ada tulisan total 43 Tulisannya odometernya Eh 431 loh Uday Ini ada 100 Charging Sorry untuk charging lagi 100 Posisi dari Baterainya Gitu kira-kira Ya Belakangnya yang paling keren sih Muti WP Suka banget WP disini Nah Belakangnya ini kelihatan mewah Jadi sudah full LED Cak Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini Listrik Nah Design belakangnya aja sih Yang kaku ini WP Masih kurang bisa menerima disini nih Tapi kalau debahnya Lebih suka Depahnya suka Oke Coba kita tongkrongin Di atasnya Tuh lampunya Cak terang banget Gaknya gak terang ini lampunya Cak Ini kodok masih susah sembunyi nih Oke Jadi gini Posisi tongkrongannya Posisi tongkrongannya dan kalau kita nongkrong di atas motor ini Saya akan kerasa bahwa Ternyata luas banget Untuk decknya luas banget ya Jadi kaki WP Lihat nih Jauh ya Posisinya jauh banget Sini Lega banget kan Lega banget Nah jadi seperti ini Sangat relax posisinya Jadi posisi dari Stangnya ini terasa sedikit tinggi Pas banget lah ya Dan untuk jognya ini juga ternyata enak ya Posisi dari Bokong ya Kita lihat Dari sini Coba kita Tarik sini Cak Yes Nah teman-teman Kalau kita Kita tarik sini Canteng juga sih rasanya Terang banget lampunya Ini cakep lampunya Oke Coba kita dari sini ya Di sini dulu nih Pelan-pelan Nah Ini ada lisan pustak Handphone-nya kayaknya Sempoyongan ini Cak Handphone-nya gak bisa menangkap dengan jelas nih Pustak Aduh Kok gak ini ya Gak apa namanya Gak fokus ya Nah dia memang gak langsung bisa hidup Jadi proteksnya demikian Taulah ini sama punter nih Gak bisa hidup Cak Karena memang harus di starter dulu Starternya dia modelnya di sini Cak Jadi kayak starter aja Tarik Ram Nah ada tulisan ready Nah ini ada tulisan ready Barulah ini motor bisa digas Kira-kira demikian Dan ini untuk lampunya Cak Lampunya kita coba Gas ya Spontan sih ya Kalau untuk Jalannya spontan Nah ini adalah lampu dari Honda IM1 Dan ternyata terang Nah Ini dia Posisinya Tuh Lampu jauhnya juga mantap sekali Lihat Gila loh ini Cakep loh ini Ini kalah nih motor-motor Bensin ini Terang banget nih Oke ya Coba kita Gas dikit ya Buat bayangan sampean aja Supaya saya mentercerahkan Agak grimis sih Nih Tuh Tuh kan Ini termasuk terang loh Terang loh ini Cak YB gak akan banyak ngomong ya Ini buat ancak Kayaknya agak berat ya Cak Nih Tuh Itu Cak lampunya Gila terang mas Jadi ini ada Eco Dan juga ada yang Ada 2 pilihan nih Cak Eco sama Sprint Coba kita gas kesana ya Nah kita gas ke bagian samping sini Agak gelap Wenteng ternyata Suspensinya enak Suspensinya enak Ada guguk Kaget ya Bibi Itu punya tetangga Cak itu Cak Nah kayak gini nih Tuh Kita coba sini ya Tuh Wih udah guguk Nah Wih Ini memuaskan Cak Sumpah memuaskan lampunya Walaupun mungkin dia Untuk tengahnya agak pecah Cak ya Tapi dia nyebar deh mode Ini untuk menangkap Objek ya Coba IWB Fokusin gini Ini untuk lampu deketnya Lampu jauh Nah Kita lihat dari sini IWB sih ngerasa tuh powernya sih Gak terlalu yang wah banget sih ya Termasuk standar sih Cuman ya enak Suspensinya enak Ini lampu jauhnya Tapi kita akan pastikan besok Cak Untuk ngetes sih Ya kita buat ke Indomarket Seperti di jalan raya Nah ini lampu jauhnya Cukup tinggi Cak Dan bisa nangkep dengan baik ya objeknya Mungkin di handphone gak terlalu nangkep bagus ya Nah seperti ini Lihat nih ya kan Bisa nangkep gak sih Cak kan Jauhnya Deketnya Jauhnya Deketnya Nah Lihat nih Kita matikan Coba ya Tuh Cakep kan Terasa gak sampean Nah Keren loh ini untuk lampunya Cak Oke sih Asli oke Jadi teman-teman seperti itu ya Jadi coba Kita akan lihat dari Mana standarnya sih Nah ini dia Lampunya Seperti ini Tuh Dan lampu untuk belakangnya Wow Lampu belakangnya yang keren Dia pipih dia modelnya Cak Tersamping Kanan Seperti ini Tuh Teman-teman kalian lihat dari depan aja ya Seperti ini Depan ini juga suka nih Depannya cekat Slim banget gitu Nah Tuh Ya Jadi dari depan Dia slim Dan disini ada DRL Cak Ini ada DRL nya Nah DRL nya disini Cak Nah lampunya ini Lampu jauh dekatnya Ini lampu jauh dekatnya Hidup semuanya Makanya dia Atas bawahnya nyala Dari cara seperti ini Wow Nah Ya tau Tuh Dari samping kiri Tuh Dari belakang Dan lampu untuk penerangatan nomornya itu Sudah LED Putih warnanya Tuh Lihat Warnanya putih Jadi liatan keren Jantung lampu sennya Coba kita nyalakan Lampu sen Eh kok udah nyala Mana sih lampu sen Eh kurang mencet tadi ya Nah ini dia Itu lampu sennya Ya memang Sekarang ya teman-teman Sudah mulai Bukan booming sih ya Sudah mulai bergeser pelan-pelan Booming sih belum lah Untuk motor listrik Yang dikatakan Lebih ramah lingkungan Katanya lebih efisien Tapi memang penyakit Masalah yang pertama itu Masih baterai Lihat nih Ini terang banget juga loh ini Lampu sennya mungkin Di video gak kelihatan Tapi AC terang banget Yang mana juga light ya Sudah full light semuanya Tuh Pokoknya nanti WP akan Share kesampaian ya Seperti apa rasanya Di jalan raya Dan juga di Ya berbelanja-belanja Kali ya Cak ya Karena met WP Motor listrik ini masih Dajelajahnya masih kurang Oke sih ya Masih ya di bawah 100 kg itu masih Kita mikir lah gitu ya Untuk jarak jauh Makanya ini Untuk komuter yang pendek-pendek Oke banget sih Menurut WP Nah seperti itu Lampunya Sinarnya Seperti ini Lihat Terang kan Nah sinarnya seperti ini Tuh Ya menurut WP Cukup baik ya Walaupun gak yang spesial banget Enggak Tapi cukup baik Jadi kalau lampu Yang deket itu Yang nyala bagian bawah Nah bagian bawah sini Cak Yang jauhnya di atasnya Gitu Basah Cak Sumpah Cak Nanti kita Masuk dulu Nah Jadi kita Turunin lampu bawahnya Yes Kita coba sekarang Masukin Oh ini harus stator dulu Push Baru ready Jadi memang safety sih ya Cak Ini gak bisa langsung dipuntir Harus sampai dimastikan dulu Pencet statornya baru mau dia Nah gitu Yes Ya memang gak terlalu yang Wah banget Lampunya tapi Terang di WP Lihat tuh Tajem dia Haa Ngono kira-kira Pius gamblang to Untuk lampunya Bisa dapet gambarnya gak sampean Kira-kiranya Gitu Cak Jadi Kak Mas Itu ya Sekilas Ya review Sengaja lah Cak ya Karena temen-temen kan Kadang-kadang banyak nanya Mereka lampu Itu penting ya di WP Karena lampu ini Akan membuat kita pede nih Menggunakan motor Kalau terlalu gelap ya Kita pasti Kurang puas dan juga Sesat-seti kurang Dan kalau kurang Terang ya Pasti kita juga Akan memberikan masukkan Ke pabrikan Supaya lebih terang lagi Untuk nextnya Pengembangan Tapi ini sudah oke banget Sementara di WP Oke Kak Mas ya Jadi kita aja Cak Sekilas informasi WP bersampaian Tentang lampu Honda IM1i Jadi motolistrik Yang baru saja diluncurkan Dan kita akan tes besok Berjalan kemana-mana Sensasi Suspensinya gimana Joknya gimana Pokoknya secara general Feeling dari motor ini Plus minusnya apa Ya Tunggu update yang beneran Dan kalau kalian suka Video ini Semen like, share, dan subscribe Oh jodoh ya Cak Sampai selamat menikmati Karena tim paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sekandes Sampai selamat menikmati